Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara untuk menghitung luasan sebuah bangunan dengan menggunakan perintah yang sudah kita pelajari pada video-video dasar sebelumnya. Ini adalah sebuah gambar denah bangunan. Untuk menghitung luas bangunan, kita harus punya denahnya terlebih dahulu. Untuk bangunan persegi tentu akan sangat mudah menghitungnya karena tinggal mengkalikan antara panjang dan lebarnya. Namun bagaimana jika bangunan yang kita punya adalah seperti ini bentuknya? Tentu untuk menghitungnya jika menggunakan rumus perkalian akan sangat sulit. Nah bagaimana cara menghitungnya? Pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat layer baru di sini. New layer. Ketikan, misalkan dikasih nama luas. Bedakan warnanya. Misalkan warna kuning. Oke. Kemudian di close. Pilih di sini. Untuk layarnya. Kemudian, misalkan pertama menghitung luas ini, bangunan yang ada di belakang. Dan yang kita hitung ini hanya bangunan yang ada dindingnya. Sedangkan untuk area parkir atau area terbuka lainnya, kita tidak hitung luasnya. Oke, misalkan ini. Karena bentuknya persegi, cara menghitung luasnya yaitu dengan cara membuat semacam region atau pembatas pada bangunan ini. Kita menggunakan pembatas berupa persegi. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat persegi. Yaitu dengan ketik komen REC, Enter atau spasi, pilih titik tangkap di sini, dan sampai di sini. Ini sudah menjadi sebuah region. Untuk menghitung luas ini, ketikkan area ini, kemudian tekan spasi. Di sini ada pilihan objek, add area, subtract area. Pilih objek. Atau ketik O, spasi, pilih batas yang sudah kita buat tadi. Misalkan ini, maka akan diperoleh luas area yaitu 41 meter persegi. Ini satuannya di dalam, satuan ini di dalam milimeter persegi. Jadi kita bagi 1 juta. Maka luasnya adalah 41 meter persegi. Sedangkan perimeter atau keliling dari bangunan ini adalah 26,4 meter. Untuk yang ini, tentu tidak bisa kalau hanya dengan menggunakan perintah rektangguler atau persegi. Karena batas dari bangunan ini tidak beraturan. Maka, cara yang perlu kita lakukan adalah dengan membuat batas menggunakan polyline. Nah, untuk membuat polyline, itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Oke, berikut adalah caranya. Ketik PL atau polyline, tekan spasi, pilih di sini ujung sebelah kiri. Sekarang kita batasi semua dinding bangunan ini. Nah, di sini perlu diperhatikan harus dipertemukan lagi dengan dari titik awal pertama membuat garis, yaitu di sini dan tekan spasi atau enter. Maka ini menjadi sebuah batas dari area ini atau bangunan ini. Cara untuk menghitung luasnya sama dengan perintah yang sebelumnya, yaitu ketik area, tekan spasi, ketik O, kita pilih area, batas ini kita pilih, klik, maka keluar area-nya yaitu 286,32 meter persegi. cara yang berikutnya Anda bisa juga membuat arsiran terlebih dahulu. Misalkan, cara membuat arsiran yaitu H, spasi, lalu di sini select object under setting. Kemudian Anda pilih select object atau S. tekan spasi, pilih objek yang akan Anda jadikan batas arsiran. Di sini, lalu tekan spasi, K ini sudah menjadi arsiran pada luasannya. Kemudian, caranya sama untuk menghitung luas, yaitu dengan mengetikkan area, spasi, ketik O, spasi, lalu yang Anda pilih adalah arsirannya. klik, maka hasilnya sama, yaitu 286,32 meter persegi. Jadi, maksud dari memberikan arsiran pada bangunan ini adalah untuk memudahkan, misalkan jika pada tengah bangunan ini terdapat halaman atau taman, sehingga luasnya tidak perlu dihitung. Maka, untuk menghitung luasnya, yaitu luas dari keseluruhan ini dikurangi luas dari kotak yang ada di dalam. Karena itu, kita matikan layer yang lain. tinggalkan layer penghitungan luasnya, lalu ketik H untuk mengarsir, pilih pick internal point, lalu klik di area sini. dan tekan spasi. untuk menghitung luasnya, ketik area, tekan spasi, ketik O, spasi, dan pilih. area-nya adalah 241 meter persegi. mungkin hanya itu yang perlu Anda ketahui, yaitu adalah cara membatasinya, dan harus merupakan suatu garis yang berkesinambungan, dan komen area. jika ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah, dan silakan klik like, dan subscribe untuk mendukung channel ini. lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.